Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Kekondang asal Blitar bernama lengkap, Agus Muhammad Iqdam Holid itu, mendadak memanggil sosok bujang berbaju koko dan berpeci warna putih, yang menyimak pengajiannya malam itu. Gus Iqdam mengaku terkesima, dengan keteguhan dan semangat dari Emridu saat memainkan alat musik tabuh darhuka, musik gambus untuk mengiringi penampilan lantunan syalawat nabi dan tarian sufi, yang mengawali pengajian maulid tersebut. Meskipun sekujuru tubuh dari lengan hingga pada beberapa bagian wajahnya dipenuhi tato, dan telinga bekas tindik anting, Emridu memainkan alat musik pengiring lantunan syalawat nabi secara hikmat. Oleh karena itu, pengasuh pondok pesantren Mambaul Hikam II, di desa Karanggaya Blitar itu, memberikan hadiah uang saku senilai 1 juta rupiah, kepada Emridu untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk hal positif. Emridu yang sebelumnya tampak menyimak pengajian Gus Iqdam, lantas disuruh ke depan panggung dan mimbar pengajian. Pria asal jalan Kiagenggribik, kedung kandang Kabupaten Malang itu, diminta menyapa para jamaah dengan lantunan syalawat. Sebanyak tiga kali Emridu melantunkan syalawat hingga menangis sesenggukan. Emridu terharu dengan momen tersebut, ia pun tak kuasa membendung air matanya seraya melantunkan syalawat. Mas namanya siapa? Muhammad Ridho. Muhammad? Ini apa itu? Tari apa itu? Macak tolol aja. Tapi ini luar biasa, ini tadi, kusuk sekali. Waktu tari Sufi kusuk sekali. Kusuk sekali, luar biasa. Mas Ridho, ngapun ten, jenengan menjadi penap. Insya Allah, di Malang juga, kalau Jumat ada rutinan burda, digabung. Kan sekarang di Malang ada 40 safari maulid. Riyatul Jana. Riyatul Jana. Kusuk sekali. Kusuk sekali. Untuk hari ini tadi, jenengan, ngiringi musik nopo dan penampilan apa ini? Tadi, mengiringi musik tari Sufi sama teman-teman gambus. Teman-teman gambus dari? Kusuk Sufi Entertainment. Ini tadi, jenengan, sempat salaman, kemudian ketemu Bapak Kapolda Niki. Peripun, Mas. Harapkan, ternyata Kapolda ini konsen juga pada anak buahnya untuk berusolawat dan beribadah ini. Peripun, jenengan, lihatnya. Sebelumnya saya memohon maaf dan terima kasih sangat. Karena keluarga besar, Kapolda Jawa Timur, ramah-ramah dan bisa menerima dengan kondisiku yang seperti ini, latar belakang jalanan. Ternyata setelah saya kesini, silatuh rohni, ternyata penuh kasih sayang. Dan yang saya hormati semua tamu undangan, dan yang saya hormati semua hadirin-hadirat yang dimeliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada malam yang luar biasa ini, lalu kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Semoga semua yang hadir, ditektir oleh Allah, mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW.